jadi menteri ya juga ibu guru juga punya rencana waktu itu nanti buka sekolah untuk pendidikan teknologi dan salah satunya dari perindah provinsi juga pernah ambil kita punya nama-nama untuk calon jadi instruktur jadi ada beberapa nama-nama disini kita sudah kirim informasi itu juga kita sangat senang karena untuk teknologi ADT itu kita menerap untuk semua generasi itu terlibat dalam ini kan teknologi ini sudah disenangi banyak orang bahkan sabunan canegara juga jadi hasil dampaknya kita sudah rasa bahwa semua ibu-ibu rumah tangga itu hidup sudah senang karena dulunya mereka kerjakan untuk pakai tetapi sekarang juga sudah menjadi suatu komoditi untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga sudah jelas dan itu memang banyak yang sudah rasa jadi dengan adanya lagi kalau kita buka sekolah baru itu tingkat pengangguran untuk tamatan-tamatan berikutnya sudah ada karena mereka sudah ada punya sudah punya keterampilan langsung pada waktu pendidikan jadi mereka juga sudah kenal bahwa ini satu kekayaan budaya yang pemerintah baik dari pusat baik dari provinsi sudah sudah menggerakkan untuk semua terlibat dalam itu dan menarjai itu kekayaan budaya jadi kita rasa untuk petugian Anda sangat-sangat berterima kasih dengan dukung dan walaupun pendidikan kita yang sangat rendah tetapi di dalam ketampilan kita di bidang itu jadi seadanya pemerintah juga mau untuk memakai kita kita tetap siap untuk lokasi juga seandainya dari kampus atau dari universitas itu belum ada ruangan untuk praktek apa? Inanda tetap siap karena Inanda punya ruangan alat juga lengkap berarti kita siap lah karena demi untuk tetap meningkatkan kemauan generasi untuk mereka lagi mengenal tentang kekayaan kita